Intro Halo assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di mad game privat ya kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 21 sampai dengan 30 insyaallah untuk pembahasan asesmen harian ya bab kedua redox dan elektrokimia kimia kelas 12 yang punya bukunya merapat ya dek ya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian kita pintar bersama-sama untuk bagian SI adek bisa lihat di youtube kakak lesmat kim untuk link youtube lesmat kim ada di kolom deskripsi di bawah ya arus list besarnya sama dialirkan ke dalam CuCl2 dan CrCl3 oke ya ini sudah langsung terlihat ada dua sel yang dielektrolisis yaitu CuCl2 dan CrCl3 jika Cr yang mengendap ini ada masanya Cr yang mengendap itu adalah 1,4 gram dan masa Cu yang ditanya berapa nah kalau hukum Faradid II itu hukumnya rumusnya dia satu doang ya mau 1 kali bilog 1 sama dengan mau 2 dikalikan bilog 2 nah yang berhubungan Cu dengan Cr maka ini Cu ini adalah Cr gitu ya rumusnya mau kita gunakan gram dibagi Ar masanya Cu tidak ada Arnya Cu itu adalah 63,5 bilognya Cu berapa? dari sini deh Cl itu min 1, min 1 kali 2 itu min 2 maka Cu nya plus 2 ya maka nanti bilognya Cu2 mulnya Cr maka nanti gram dibagi dengan Arnya Cr52 bilognya Cr berapa? Cl itu min 1 kali kan 3 itu min 3 maka Cr nya plus 3 ya kita masukkan di sini plus 3 begitu ya oke kita akan coba hitung ya 1,4 dibagi dengan 52 lalu hasilnya saya kali dengan 3 yaitu 0,08 nah kita bagi eh sorry kita kali ya kita kali dengan 63,5 dan dibagi dengan 2 ya hasilnya adalah 2,564 ada enggak? ada ya 2,56 gram oke next kita lanjut ya ke soal nomor 22 pada elektrolisis leburan Al2O3 menggunakan elektroda inert terbentuk masanya endapan aluminium ya masanya Al adalah 0,216 gram jika atom relatifnya ada F nya ada ditanya kolom ini ya muatan listrik kolom apa itu kolom? kolom itu rumusnya adalah I kali T nah ini berarti hukum para D1 ya kita dari rumus masa rumusnya masa itu adalah E kali T E kali I kali T dibagi dengan 96,500 masanya itu 0,216 E itu rumusnya apa mbak? E itu rumusnya atom relatif dibagi biloks AR nya aluminium ya kalitanya adalah masanya aluminium biloksnya aluminium berapa? kita lihat Al2O3 oh itu min 2 ya min 2 kalikan 3 itu min 6 maka nanti disini plus 6 saya bagi dengan 2 maka AR nya itu adalah plus 3 kita masukkan sini 3 I kali T itu yang disebut kolom dibagi dengan 96,500 27 dibagi dengan 3 itu adalah 9 maka nanti kolom sama dengan 0,216 saya kali 96,500 hasilnya saya bagi dengan 9 hasilnya adalah 23,16 kolom oke 23,16 jawabannya adalah poin A next ya kita masuk ke soal nomor 23 sejumlah arus listrik yang besarnya sama dialirkan dalam 2 sel oh 2 sel otomatis nanti hukum Faraday 2 jika sel yang berisi Fe sompa terbentuk 1,344 gram logam Fe diketahui masanya Fe itu adalah 1,344 gram masa andapan logam Zn yang terbentuk ditanya adalah masanya Zn oke ini hukum para D2 maka rumusnya sudah jelas ya hanya 1 mubu mubu gitu deh mol 1 kali bilok 1 sama dengan mol 2 kali bilok 2 anggap ini punya Fe dan ini berarti punya Zn rumusnya mol itu bisa gram dibagi dengan AR ya maka nanti 1,344 saya bagi dengan AR nya Fe 56 biloksnya Fe berapa SO4 itu min 2 maka Fe adalah plus 2 ini kalen 2 nah molnya Zn berapa mbak rumusnya mol itu gram dibagi dengan AR gramnya tidak tahu AR nya 65 ini lah biloksnya Zn berapa ada senyawa Zn SO4 SO4 itu min 2 maka Zn plus 2 ceret ceret maka nanti masanya ketemu ya 1,344 saya bagi dengan 56 itu adalah 0,024 dikali dengan 65 hasilnya adalah 1,56 ya jawabannya adalah poin A next ya kita masuk ke soal nomor 24 gambar sel elektrolisis yang menunjukkan reaksi tersebut adalah nah kita lihat ya di sisi kato de itu menghasilkan gas hidrogen ya menghasilkan gas hidrogen sedangkan di sisi anode menghasilkan gas oksigen reaksi kato de akan seperti ini jika apa jika kation logon atau logam itu merupakan larutan yang merupakan golongan 1A 2A aluminium atau MN ini ya syaratnya dikato de reaksinya ini maka nanti kita lihat ya yang yang masuk adalah golongan 1A 2A aluminium atau MN tetapi yang fasenya larutan oke nah sedangkan untuk anion anion itu adalah min ya ini non logam negatif yang masuk ke anode reaksinya adalah seperti ini itu ciri-cirinya adalah jika yang masuk adalah asam oksi asam oksi itu apa asam oksi adalah sisa asam yang ada oksigen contohnya SO4 2 min NO 3 min gitu ya C2 O4 2 min gitu ya dan seterusnya dan wajib elektrodanya itu adalah elektrode inert inert itu apa inert itu bisa platina bisa emas bisa juga karbon ya kita lihat ya untuk gambar poin A kita lihat larutannya adalah KI A itu KI ya sudah terlihat sekali KI itu terlihat jadi apa K plus dan I min ini fasenya sudah larutan ya nah maka di katode sudah benar ya hasilnya itu adalah H2 karena K itu golongan 1A lalu bentuknya larutan hasilnya adalah seperti ini itu udah betul tapi di sisi anodanya itu salah I itu bukan asam oksi ya maka hasilnya bukan gas oksigen melainkan nanti gas I2 ya salah sekarang kita masuk ke poin B poin B itu adalah larutan BASO4 nah sekarang kita akan ionkan terlebih dahulu ya ini kan terion menjadi BA2 plus dan SO4 2 min nah ini untuk bagian katode sudah betul ya bentuknya adalah larutan yang masuk adalah larutan dari golongan 2A dalam bentuk larutan maka nanti menghasilkan gas H2 itu betul ya nah di sisi anoda ini betul ini asam oksi tetapi kalian lihat ya untuk elektrolisis katoda negatif ini katoda anoda positif ternyata anodanya itu tidak inert nah ini kan kalau ingin menghasilkan gas oksigen anodanya itu wajib inert ternyata tidak inert maka salah maka nanti yang di anoda adalah elektrodanya justru deh reaksinya kayak gini Cu menjadi Cu2 plus plus 2E jadi salahnya di anodenya salah ya lanjut kita ke poin C poin C itu ada larutan DASO4 nah kita lihat ya baik katode baik katode ya maupun anode ya itu merupakan inert nah berarti terpenuhi ya syaratnya ya larutan merupakan golongan 2A maka reaksinya nanti ini ya oke sedangkan S4 itu adalah sisa asam oksi dan elektrodanya itu juga inert yaitu karbon maka nanti hasilnya adalah ini ya jawabannya adalah poin C gitu ya oke next ya kita lanjut ya ke soal nomor 25 Fauzi melakukan percobaan elektrolisis menggunakan elektroda platina setelah beberapa menit Fauzi melakukan uji kertas lakmus pada larutan di sekitar anoda dan katoda data perubahan warna kertas lakmus dihasilkan dalam tabel berikut berdasarkan data percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Fauzi mengelektrolisis apa setelah dicelupkan larutan sekitar katoda ternyata lakmus merah berubah jadi biru lakmus biru tetap biru berarti katoda sifatnya basah selanjutnya setelah dicelupkan di larutan anoda lakmus merah tetap merah biru jadi merah berarti disini bersifat asam begitu guys berarti bagaimana kesimpulannya kesimpulannya adalah baik katoda maupun anoda reaksinya seperti ini 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH dan H2 nah ini dikatoda sifatnya basah maka nanti di anoda itu adalah 2H2O menghasilkan 4H plus plus 4E plus O2 nah ini menghasilkan asam nah reaksi yang seperti ini seperti apa nah kita kembali lagi ke soal nomor 24 reaksi seperti itu syaratnya apabila baik eh sorry apabila baik katode maupun anode yang masuk ya itu adalah larutan yang mengandung golongan 1A2 aluminium MN dan di anode yang masuk adalah asam oksi itu syaratnya ya karena elektrodanya ini juga platina yaitu inert maka jawabannya apa dek jawaban yang terlihat disini BR itu bukan asam oksi salah ini salah ini salahnya di PB PB itu bukan golongan 1 dan 2 nah ini poin D sama E sama-sama ini CA itu golongan 2 ya betul NO3 itu asam oksi betul tetapi yang membedakan untuk D itu larutan untuk E lelehan yang benar itu adalah larutan kalau lelehan nanti yang dikatode reaksinya tetap CA ini untuk reaksi E untuk reaksi D reaksi katode anodenya ini ya di sisi katode basah di sisi anode asam sekarang saya akan jelaskan untuk yang poin E lelehan lelehan CA NO3 2x per ion menjadi CA 2 plus dan 2 NO3 min nah nanti dikatode dan di anodenya apa dikatode itu kalsium walaupun dia golongan 2 tetapi dalam untuk lelehan maka yang reaksi kalsium ion CA 2 plus plus 2 E menghasilkan CA justru CA mengendap disini nah ini asam oksi betul anodenya hasilnya 2H2O yang salah di sisi katode 4E plus O2 plus 4H plus nah jadi yang paling tepat adalah poin D ya kita masuk ya ke soal nomor 26 jika 100 mili larutan perak nitrat perak nitrat itu Ag NO3 ya 100 mili di elektrolisis dengan kuat arusnya maka I itu adalah 5 ampere selama 193 sekor pertanyaannya tentukan pH-nya gitu ya nah Ag NO3 teriun jadi apa jadi Ag plus dan NO3 min makanya reaksi yang dikatode itu adalah Ag plus nya Ag plus plus E menghasilkan Ag untuk di anode itu reaksinya adalah 2H2O ini adalah asam oksi menghasilkan 4H plus 4 elektron dan O2 nah dari sini kita bisa melihat ya bahwa reaksi tersebut berlangsung dalam keadaan asam ya maka nanti rumusnya H plus sama dengan konsentrasinya ya oke kita lihat di sini mencari konsentrasi itu kan rumusnya apa M itu rumusnya adalah N per V kita akan cari dulu N ya N itu mol rumusnya mol itu adalah I kalikan T dibagi dengan 96500 dikali dengan B nah di sini IT nya sudah ada 5 dikali dengan 193 saya bagi dengan 96500 biloksnya berapa biloksnya adalah 1 kita mencari bilok H plus ya H plus positif 1 biloksnya 1 nanti kita ketemu ya N nya 193 dikalikan dengan 5 itu adalah 965 965 kita bagi dengan 965 00 coret-coret maka nanti jawabannya 1 x 10 pangkat min 2 itu baru mol nya nah nanti konsentrasinya ketemu ya mol bagi volume mol nya itu adalah 1 x 10 pangkat min 2 volumenya itu wajib dalam bentuk liter ya maka 100 mili itu sama saja dengan kita bagi dengan 1000 ya 0,1 liter kita masukkan 1 x 10 pangkat min 1 ya kita peroleh 10 pangkat min 1 M inilah M nya atau disebut H plus nya ya kita peroleh H plus nya 1 x 10 pangkat min 1 bersifat asam maka ketemu PH nya langsung PH nya adalah 1 atau 1 min log 1 oke jawaban yang tepat itu adalah poin A nomor 27 cara yang tepat untuk menjaga korosi pada besi penopang bangunan atau jembatan ya cara yang tepat disini adalah dilapisi dengan cat sekaligus dia untuk mengurangi sentuhan langsung dengan oksigen atau dengan air dia kan melindungi cat ini selain itu untuk mempercantik jembatan kalau oli itu biasanya untuk mesin kendaraan bermotor pelapisan seng itu tidak untuk jembatan pelapisan krom itu bisa untuk alat sepeda untuk badan kerangka sepeda pelapisan tima tidak ini bisa untuk kaleng-kaleng makanan yang lebih tepat itu adalah dilapisi cat lanjut kita ke soal nomor 28 pada peristiwa korosi besi mengalami oksidasi sedangkan yang mengalami reduksi adalah ini ya d fe ditambah dengan o2 menghasilkan fe 2 o3 nah inilah proses terjadinya korosi ini adalah karatnya ini karatnya besi berkarat fe menghasilkan fe 2 o3 o2 ke sini nah kita lihat ya fe itu biloksnya adalah 0 disini o itu min 2 min 2 kalikan 3 itu min 6 maka nanti disini plus 6 dibagi 2 itu plus 3 betul ya fe mengalami oksidasi maka nanti oksigen ini mengalami reduksi oksigen itu biloksnya 0 kita lihat disini fe itu 3 plus ya 3 plus kalikan 2 itu plus 6 pindah ruas nanti min 6 min 6 bagi 3 itu min 2 0 ke min 2 itu reduksi jadi yang mengalami reduksi itu adalah oksigen gitu ya next mereaksikan logam dengan asam fosfat ada logam direaksikan dengan asam fosfat H3 PO4 merupakan salah satu proses pencegah korosi yang paling tepat untuk nah proses pengapisan ini disebut proses saya tulis disini ya serar di ring nah inilah namanya ya yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan asam fosfat ya nah sebagai contoh pada badan mobil oke ya kita lanjut ya ke soal nomor 30 ya nomor 30 salah satu cara mencegah korosi pada pipa besi yang ditanam dalam tanah adalah digubungkan dengan logam lain jika diketahui potensial reduksi untuk logam besi itu adalah negatif 0,44 volt logam yang paling efektif melindungi pipa besi adalah maka adik carilah enol yang lebih negatif dari basi selain itu semakin negatif maka semakin bagus melindungi besi nah disini ada seng ada al dan ada mg nah yang lebih paling negatif itu adalah mg jawabannya adalah magnesium yang paling efektif melindungi besi oke terima kasih perhatian jangan lupa bagian esai adik bisa lihat di youtube kakak oleh smart kim assalamualaikum